Hai kiri parents, jumpa lagi hari ini dengan saya Hanifah Oswari, saya dokter anak, konsultan untuk pencernaan dan hati anak. Hari ini saya akan share mengenai anak, anak-anak yang berusia 2-6 tahun kadang-kadang datang ke dokter karena buang air besarnya ada darahnya. Anak ini biasanya tidak mencret, juga BAB-nya tidak keras sehingga bukan diare dan dia bukan juga konstipasi. Mengagetkan memang kenapa kok anak-anak yang berusia sekitar 2-6 tahun ini bisa buang air besarnya ada darahnya. Kalau ditanya lebih lanjut, anak ini tidak mengeluh sakit perut, tiba-tiba buang air besarnya ada darahnya saja. Nah, penyebab yang paling sering dalam keadaan ini kita sebut polip, polip usus, polip biasanya di usus besar. Nah, hari ini saya akan share apa itu polip usus dan apa bahayanya, apa yang kita perlu perhatikan bila menghadapi anak dengan buang air besar berdarah seperti ini. Yuk kita bahas, mam. Polip adalah tumor ginak. Jadi dia biasanya tumbuh di usus besar, dia akan membentuk seperti benjolan yang biasanya ada tangkainya, dan permukaannya tidak mulus tapi sedikit berbenjol-benjol. Dan karena itu bisa menyebabkan perdarahan bila tersenggol oleh kotoran atau tinjah kita. Nah, umumnya polip ini adanya di usus besar. Tetapi, polip bukan hanya di situ tempatnya, bisa juga di usus halus, bisa juga di lambung. Tapi, pada umumnya, polip pada anak-anak itu lokasinya di usus besar. Nah, polip sebetulnya ada dua bentuknya, yaitu yang bentuknya seperti kita sebut hamartoma dan adenoma. Pada orang dewasa, polipnya jenisnya adenoma, yang kadang-kadang bisa beresiko keganasan yang lebih tinggi, bisa kanker usus, kanker usus besar, yang biasanya bentuk yang adenoma ini. Anak-anak untungnya lebih dari 95% bentuknya adalah hamartoma, yang ginak, yang resiko untuk terjadinya kanker itu kecil. Nah, umumnya polip ini bisa ditemukan 1-5, dan kebanyakan, seperti tadi saya sebutkan, ada di usus besar atau kolon. Yaitu di sebelah kiri dari perut, biasanya. Jarang sekali dia ada di lokasi sebelah kanan perut. Nah, dengan kita tahu lokasinya dan jumlahnya yang sedikit, kita pada anak-anak itu, umumnya karena polip yang jenisnya hamartoma, atau dengan sebutan lain adalah juvenile polip. Polip ini tidak berbahaya, umumnya tidak menjadi kanker, dan kalau ditemukan, kita temukan 1, bisa dibuang, dan biasanya tidak diperlukan tindakan lebih lanjut, karena umumnya sudah selesai masalahnya. Lain halnya, bila polip ini jumlahnya banyak, apalagi di atas 5, dan bisa ditemukan di banyak tempat, yang kita sebut poliposis. Nah, poliposis ini mungkin ada resiko untuk terjadinya kanker pada anak. Nah, kita kenal yang paling terkenal itu adalah Page Jagger Syndrome. Biasanya selain dari polip, di bibirnya itu ada seperti tailalet-tailalet banyak di bibirnya, yang bercak-bercak kehitaman, dan membuat kita berpikir ini mungkin Page Jagger Syndrome. Nah, kalau keadaan seperti ini, ada resiko kita menemukan polip yang jumlahnya banyak, puluhan, bisa bahkan ratusan, di dalam usus anak, dan ada potensi untuk menjadi ganas di kemudian hari. Jadi, sekali lagi, polip ini sebetulnya, kalau ditemukan biasanya juvenile polip, poliphamartoma yang tidak beresiko untuk jadinya kanker. Apa gejala yang bisa timbul bila seorang anak ini ada polip? Biasanya dia akan datang dengan buang air besar yang berdarah. Anak-anak ini datang dengan buang air besar yang berdarah tanpa disertai rasa nyeri perut. Jadi, tidak ada sakit perut, tapi buang air besarnya berdarah. Kadang-kadang bisa juga ada sakit perut yang menyertai, tetapi jarang sekali. Kadang-kadang anak-anak ini yang bisa ditemukan, dia mengalami diari berlendir. Kadang-kadang polip bisa mengeluarkan lendir dan menyebabkan diari juga. Tetapi, ini sekali lagi lebih jarang daripada buang air besar yang berdarah tadi. Pada beberapa keadaan, polip ini bisa juga menimbulkan perdarahan yang sedikit-sedikit, tetapi terus-menerus, berulang-ulang maksudnya, sehingga menyebabkan anak kelihatan pucat dan lemah. Nah, bila dicek, ternyata ada gambaran seperti anemia kekurangan sat besi. Nah, bila ada demikian, ini juga salah satu yang mengarahkan kita akan kemungkinan adanya polip. Nah, polip ini bagaimana dokter memastikan bahwa benar itu polip? Nah, dokter mempunyai alat. Nah, dokter umumnya, dokter yang melakukan ini, kita sebut dokter gastroenterologi. Nah, dokter gastro ini akan melakukan endoskopi, memasukkan kamera, alat khusus untuk meneropong, dimasukkan dari anus dan dilakukan peneropongan pelan-pelan dari anus sampai ke usus besar, sampai ke muara usus halus. Nah, di sini bisa ditemukan adanya polip, bisa terlihat dengan gambaran endoskopi, adanya polip itu. Dan, bila ditemukan, akan dibuang, dipotong dengan cara menjerat polip tersebut dengan alat khusus, sehingga bisa dijerat dan dibakar, sehingga putus. Nah, umumnya dokter akan mencari, kalau ketemu satu, dokter akan meneruskan sampai ke muara usus halus, ke akhir dari usus halus, yang kita sebut terminal ilium, dan di sana berakhir dari endoskopi ini, sehingga kita betul-betul mengetahui apakah endoskopi ini hanya menemukan satu polip, atau ada beberapa polip. Dan setiap ketemu polip, dokter akan mengambilnya untuk membuangnya, memotongnya, dan memeriksa polip tersebut dengan mikroskop. Biasanya, polip ini akan dikirim untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter patologi anatomi, dokter yang ahli untuk melihat jaringan yang mungkin ada kelainannya. Nah, dengan mengetahui jenisnya, kita tahu bahwa apakah polip ini betul jinak, juga benar polip, amartoma, atau ada kemungkinan polip yang berbahaya atau keganasan. Tapi sekali lagi, jangan takut, umumnya pada anak-anak ini ringan. Dan biasanya kalau kita ketemu satu, dipotong dan itu sudah selesai. Jadi, demikian para ibu, mungkin bapak-bapak juga yang hadir dalam channel saya ini. Anda, saya tambah lagi pengetahuan mengenai polip khusus. Dan jangan khawatir, kalau menemukan anak buang air besar berdarah, mungkin ini polip dan umumnya bukan yang berbahaya, asal bisa kita selesaikan dengan baik dan bisa kita keluarkan polipnya dengan endoskopi. Mudah-mudahan informasi ini berguna dan share kepada teman yang membutuhkan. Kalau Anda baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, dan komen bila Anda punya pengalaman mengenai polip ini pada anak atau saudara Anda. Sampai jumpa di video depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.